Intro Shalom salam sejahtera bapak ibu saudara saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa di channel Jalan Yang Lurus Saya berdoa dan berharap semoga semua saudara tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel Jalan Yang Lurus Bahkan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi seputar iman kekristianan Tuhan Yesus memberkati kita semua Sahabat Jalan Yang Lurus Saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang tertarik membahas iman kekristianan Bahkan juga membahas tentang Alkitab Yang dimana mereka membahas Alkitab, mereka mempelajari Alkitab dan membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran Akan tetapi mencari kesalahan di dalam Alkitab Hal ini yang sangat disayangkan sekali Emang kenapa dengan Alkitab kami Emang apa yang salah dengan Alkitab kami sehingga banyak sekali orang yang membaca, mempelajari hanya untuk mencari kesalahan di dalamnya Tidak hanya sampai disitu saja Akan tetapi mereka banyak sekali mencomot-comot ayat Alkitab Dan kemudian mentafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri Tanpa dasar yang jelas dan kuat Hal ini yang membuat saya juga secara pribadi geram dengan orang-orang seperti ini Yang memutarbalikan fakta dan maksud dan tujuan Alkitab atau ayat itu sendiri dituliskan Sama halnya dengan video yang akan saya putarkan Yang akan kita saksikan bersama-sama Dimana di dalam video ini teman-teman Ustadz Kainama bersama Ustadz Kainama sendiri sedang berdiskusi Dan dimana teman-teman Ustadz Kainama ini mau menguji kesaktian dari Ustadz Kainama sendiri Akan tetapi yang mirisnya apa yang ditanyakan oleh teman Ustadz Kainama kepada Ustadz Kainama Ustadz Kainama menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Yang dimana teman Ustadz Kainama ini bertanya tentang apakah Nabi Muhammad benar-benar buta huruf Akan tetapi Ustadz Kainama malah mengutip atau mengambil satu bagian yang ada di dalam kitab suci Yang terdapat di dalam kitab yang saya pasal 29 ayat yang ke-12 Yang dimana Ustadz sendiri mentafsirkan bahwa ayat itu sedang menubuatkan tentang Nabi Muhammad Maka dari itu mari kita saksikan videonya bersama-sama Waalaikumsalam Yang terhormat Kiai, Kiai Taha dan para alim ulama yang ada di sini Dalam hal ini langsung saja kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama Yang ini langsung saja nanti tiktok memberikan pertanyaan Satu pertanyaan awal yakni apakah Nabi Muhammad puta huruf Begini ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca Itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 Sekali lagi kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan Dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu Bacalah ikro Lalu laki-laki itu menjawab Aku tidak dapat membaca Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiyah manusia Tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir Dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah Yesaya spasi 29 tanda bagi 12 Silahkan Baca Silahkan Baca Yesaya 29 12 Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca Dengan mengatakan Baiklah Baca ini Maka ia akan menjawab Aku tidak dapat membaca Bahan aku Demikian Sahabat jalan yang lurus Kita bersama-sama telah menyaksikan video diskusi antara Ustadz Kainama bersama dengan teman-temannya Dan kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Ustadz Kainama benar-benar sakti Sakti dalam mencomot-comot et alkitab Dan kemudian mentafsirkan dengan bebas sesuka hatinya Yang dimana menurut Ustadz Kainama yang sakti ini Kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12 Itu merupakan nubuatan Nabi Yesaya untuk Nabi Muhammad Dan mirisnya lagi Ustadz Kainama hanya melihat satu ayat ini saja Tanpa melihat ayat sebelum dan sesudahnya Karena kalau kita membaca ayat sebelum dan sesudahnya Ini jauh dari apa yang ditafsirkan oleh Ustadz Kainama sendiri Mengapa demikian? Karena nubuat ini bukan semata-mata bisa diartikan sebagai penggambaran Dari Nabi atau seseorang yang tidak bisa membaca Melainkan ayat tersebut adalah bagian dari nubuatan Nabi Yesaya Tentang hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel atas dosa-dosa mereka Dan orang-orang yang tidak tahu membaca yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Para Nabi bangsa Israel yang mana mata pengetahuan mereka ditutup oleh Tuhan Maka dari itu Ustadz Kainama perhatikan Yesaya 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 Supaya Ustadz Kainama mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari ayat yang ke-12 ini Maka dari itu jikalau Ustadz Kainama mau menggunakan Yesaya pasal 29 ayat 12 ini Untuk menyokong dakwaannya Seharusnya Ustadz Kainama membahas keseluruhan ayat ini Supaya umat bisa mengetahui dan memahami apa yang dikatakan di dalam pasal 29 ini secara keseluruhan Katanya Ustadz Kainama punya gelar teologi Bahkan studi S1-nya, bahkan S2 dan S3-nya dia selesaikan di luar negeri Tapi kok seperti ini cara Ustadz Kainama mentafsirkan ayat ini? Sama seperti yang saya pernah katakan di video-video sebelumnya Semakin orang mencari kesalahan tentang iman kekristianan dan juga di dalam Alkitab Maka kebenaran itu juga akan semakin terungkap Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati 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 T